KOMISI 1 DPR RI mendorong pemerintah untuk serius menindak kejahatan di bidang teknologi dan informasi atau yang lebih dikenal dengan cybercrime. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat, banyak hal yang bisa terjadi. Salah satunya kejahatan di bidang teknologi dan informasi. Baru-baru ini, Kepolisian Kalimantan Timur berhasil menangkap 52 pelaku kejahatan cybercrime berkewarga negaraan Tiongkok dan Taiwan. Para pelaku ditangkap di dua tempat berbeda, yaitu di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Sipinggan, dan sebuah rumah di Balikpapan. Menyengapi kejahatan cybercrime, anggota Komisi 1 DPR RI FND Simbolon mengatakan kejahatan cybercrime dapat terjadi karena masih lemanya pengawasan yang dilakukan pemerintah. Saat ini Indonesia dijadikan tempat para pelaku untuk melakukan kejahatan cybercrime. Untuk itu pemerintah diminta tegas menindak kejahatan cybercrime. Indonesia dijadikan tempat beroperasinya mereka melakukan operasi kejahatan cyber kan. Jadi modusnya, variannya luas sekali sekarang. Pemerintah harus lebih masuk ke dalam persoalan, tidak kemudian hanya sebatas norma-norma yang dibenahi. Tetapi ada enforcement juga untuk mengatasi masalah kejahatan cyber. Anggota Komisi 1 DPR RI Dimyati Natakusuma mengatakan kejahatan cybercrime merupakan salah satu kejahatan yang sulit dilacak. Untuk itu, ia menyarankan segera dibentuknya badan cyber untuk menangani khusus kejahatan cyber. Saat ini badan cyber sudah ada di Badan Intelijen Negara, Kementerian Pertahanan, TNI, dan Kominfo. Namun Dimyati lebih mengusulkan dibentuknya badan khusus cyber yang menangani cybercrime. Memang harus diwaspadai, tapi itu tadi kejahatan ini kan sulit untuk dilacak kalau tidak memiliki keahlian yang khusus. Maka memang harus ada badan cyber yang menangani khusus terkait kejahatan cyber. Adri, TVR Parlemen melaporkan.